Kalau masih muda begini, diberi dampaknya dengan waktu dengan duit belum punya kan Terakhir Kak Emil Boleh gak minta nasihat buat orang-orang yang mungkin kayak saya dan orang-orang lain juga yang kurang lebih sama kita di dunia profesional akan tapi deep inside kita selalu pengen melakukan sesuatu buat negara Indonesia gitu Nah Dimana sih kita harus mulainya gitu Where do we start? Apakah karena kepikirannya itu kayak saya pribadi, apakah saya harus gabung ke partai dulu atau apa yang saya bisa lakukan gitu Kuncinya satu ya, mungkin yang terlintas sekarang Kamu harus bikin impact itu aja Hidup kamu harus mempunyai dampak Dari situ kamu akan punya push gitu untuk melakukan apapun yang berdampak Berdampak itu artinya gini Jangan hidup itu hanya buat diri sendiri Itu artinya gak membuat dampak Kamu kaya, kamu keren, kamu Ya gitu Nah dalam agama saya itu ada teorinya Orang yang memberi dampak itu Kalau waktu itu dibagi empat Seperempat buat diri sendiri Tiga perempat buat orang lain Jadi kalau kamu Apapun profesinya ya Bisa membuat tiga perempat waktu kamu itu untuk masyarakat Itu kamu keren Karena memberi dampak Dampak dengan apa? Kalau kamu pintar kamu kasih dampak dengan ilmu Kalau kamu punya duit Kamu kasih dampak dengan Mekanisme Uang lah gitu ya Kalau kamu punya waktu Kamu beri dampak dengan waktu Voluntarism Ini sebenernya sederhana Kamu mau memberi dampak gak ke masyarakat? Oh mau Pak Ridwan Kamu punya duit Ya beri dampak dengan duit kan Bikin apa kek program apa kan Oh Pak Ridwan saya gak punya duit Tapi saya punya waktu Ya udah beri dampaknya dengan waktu Ikutlah gerakan ABC komunitas ABC gitu kan Nah orang yang makin sudah mapan Memberi dampaknya pasti dengan harta Kalau masih muda begini Diberi dampaknya dengan waktu Kalau duit belum punya kan Nah kalau di tengah-tengah bisa dua-duanya Memberi dampak dengan waktu Memberi dampak dengan kapital juga Maka salah satu pesan saya The best business is social business Kenapa? Sambil berbisnis making money You are helping social issues gitu Itu nasihat saya Saya lagi juga kesana The best business is social business Oke Oke thank you Kang Emil Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Iya terima kasih Saya menginspirasi Thank you Kang Emil Terima kasih Terima kasih Terima kasih